Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dari kelompok 4 ingin mengidentifikasi penyakit dari tanaman buah naga yang berlokasi di kebun Wedo Martani Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Nurul Anissa dengan NIM belakang 155 Saya Linda Augustina dengan NIM akhir 159 Saya Marcella Felicia Nirwasita dengan NIM akhir 161 Saya Laila Lainor Anafi dengan NIM akhir 190 Saya Yogyakarta Faizdu dengan NIM akhir 191 Dan saya Hana Faizah Ramadhani dengan NIM akhir 204 Identifikasi penyakit tanaman buah naga berada di kebun percobaan pertanian UPN Veteran Yogyakarta Ngeplak Slepan Lahan tanaman buah naga seluas 30x20 meter atau 660 meter persegi ini Memiliki jenis tanah regosol dan kondisi tanahnya cukup kering Serta sistem irigasi yang digunakan adalah pipa tetes Jarak tanam antara tanaman buah naga yang satu dengan yang lainnya yaitu 2,5 x 3 meter Sample yang akan diamati menggunakan pattern X Dimana setiap titik sampel diambil 2 tanaman buah naga Untuk total jumlah sampel yang akan dipakai pada lahan tersebut yaitu 10 tanaman Penyakit pada tanaman buah naga salah satunya adalah antraknosa Gejala penyakit antraknosa ditandai dengan adanya bercak coklat kehitaman Yang biasanya berbentuk bulat dan agak cekung Yang lama-lama akan membesar dan menular ke lainnya Penyakit antraknosa ini disebabkan oleh jamur koletotrikum SP Pengendelian penyakit ini dapat dilakukan dengan penggunaan agensia Hayati Yaitu dengan pemberian jamur trichoderma herziano Berikut ini adalah salah satu penyakit yang menyerang tanaman buah naga yaitu busuk batang Nah cendawan patogen yang biasanya menyebabkan penyakit busuk batang ini adalah Erwinia SP, Fusarium Solani, dan Bipolaris Cactifora Nah ciri-ciri yang dapat kita amati yaitu batang akan berwarna kecoklatan Dengan teksturya lunak dan menghasilkan bau yang kurang sedap Cara pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan memutus atau memotong bagian batang yang terkena patogen Selanjutnya juga kita dapat menggunakan patogen ramah lingkungan seperti trichoderma herzianum Dan menggunakan pasta fungisida dengan cara mengoleskan pasta tersebut ke bagian batangnya Penyakit kanker batang Penyakit kanker batang disebabkan oleh jamur neos citalidium dimidiatum Gejala awal penyakit kanker batang pada tanaman buah naga ialah ditemukannya bintik kecil bulat berwarna putih dan sedikit cekung Pada bagian tengah bintik terlihat lubang halus seperti bekas tusukan jarum Gejala awal ini umumnya ditemukan pada tunas-tunas muda Pada gejala yang agak parah bintik-bintik putih terlihat lebih rapat menutupi permukaan tunas atau batang Sebagian bintik mulai berubah warna menjadi coklat kemerahan Pada serangan parah, bintik atau bercak kecil ini menyatu menutupi hampir seluruh permukaan tunas atau batang dengan warna kuning coklat sampai kehitaman Permukaan batang menjadi kasar seperti kudis Gejala penyakit juga ditemukan pada cabang yang agak tua Bintik putih kecil berkembang menjadi bercak yang lebih besar yaitu berkisar diameter 1 sampai dengan 2 cm Bercak ini meninggalkan lubang-lubang yang saling menyatu Sehingga batang menjadi busuk Pengendalian penyakit dapat dilakukan secara ramah lingkungan dan terpadu dengan melakukan monitoring gejala serangan awal Selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman secara optimal meliputi pemupukan berimbang dan pengairan cukup Lalu melakukan sanitasi kebun dari sisa-sisa tanaman dan bagian tanaman yang terserang Kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar Dan eradikasi selektif tanaman yang terserang ringan dengan melakukan pemotongan bagian tanaman yang terserang Kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar Selanjutnya yaitu penyakit alibat hamatungau Kejala awal penyakit hamatungau pada seluruh tanaman buah naga adalah Bentik berwarna coklat berbentuk bulat dan diikuti dengan warna kekuningan di sekitarnya Kemudian semakin lama kejala tersebut akan berubah menjadi kejala bulat yang berat Yaitu berwarna hitam dan berbentuk bulat agak cekung Hamatungau ini bersifat polifak yaitu memiliki banyak tanaman inang termasuk gulma atau rumput liar Maka dari itu solusi untuk mengatasi penyakit ini yaitu dengan menjaga kebersihan kebun buah naga tersebut Untuk memulihkan tanaman yang terserang penyakit dapat diberikan nutrisi tanaman organik Baik melalui akar dengan cara dikocor maupun melalui tubuh tanaman dengan cara disembrut Oke selanjutnya yaitu mencari nilai kerusakan tidak mutlak atau bervariasi yang disebabkan oleh penyakit pada tanaman buah naga Di sini kami menggunakan rumus IS sama dengan sigma N dikali V dibagi Z dikali N dikali 100% Dimana IS ini merupakan intensitas serangan, N jumlah tanaman atau bagian pada skala V, V nilai skala kerusakan, N jumlah tanaman atau bagian tertentu dari tanaman Dan Z ini merupakan nilai skala kerusakan tertinggi Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan pada 20 sampel yang ada didapat data skala kerusakan 0, 3 tanaman, skala 1, 8 tanaman, skala 2, 7 tanaman, skala 3, 2 tanaman, dan terakhir skala 4 tidak ditemukan pada tanaman Nah kemudian dimasukkan ke dalam rumus didapatkan nilai intensitas serangan sebesar 28% atau masih dalam kerusakan sedang Berdasarkan nilai intensitas serangan yang didapat yaitu sebesar 28% atau berada di tingkat kerusakan sedang Maka rekomendasi pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan cara pengendalian secara mekanis Yang kedua yaitu pengendalian fisik yaitu dengan cara eradikasi, pembakaran maupun bedinginan Dan juga bisa dilakukan dengan pengairan Terus ada juga pengendalian biologis yaitu dengan cara menggunakan musuh alami dari suatu penyakit tertentu Sekian video identifikasi dari kelompok kami Kupat Kecebrung Santan Menawa Lepat Gula Nyuhun Pangabutan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati